pasal 7 ayat 1 setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2 nah tindak pidana ini tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak jadi di KUHP sebelumnya itu lo seks di luar nikah tuh cuma akan jadi masalah kalo lo udah punya suami atau istri gitu jadi ibaratnya lo berselingkuh lah ya jadi lo menyelingkuhi istri atau suami sah lo gitu kan nah menurut gua itu masih boleh lah ya masih oke lah walaupun bermasalah tapi ya oke lah dalam artian negara membantu lo untuk menjaga hubungan perkahwinan lo gitu loh jadi lo gak usah khawatir kalo itu yang berlaku sekarang itu kalo cewek lo ini bisa laporin cuman sekarang ini diperlebar ya jadi ada orang tua atau anak jadi dalam artian kalo lo tuh belum nikah lo bisa dilaporin sama orang tua lo gitu kalo dianggap? kalo dianggap lo melakukan seks di luar nikah misalnya lo sama pacar lo ya mungkin i don't know di kosan atau di hotel atau di apartemen kebon, masih ada gak sih? masih ada ya? masih ada sih iya mungkin lo melakukan seks mungkin enggak tapi intinya ada tanda-tanda kesana ya kan orang tua lo bisa ngelaporin menurut gua ini yang paling bermasalah sebenernya bukan soal seksnya per se tapi soal bagaimana orang tua lo bisa mengintervensi hubungan personal lo gitu loh karena bisa aja kalo misalnya orang tua lo gak setuju ya ini contoh doang loh gua bukan ngomongin lo tapi misalnya ya misalnya orang tua lo sempet gak setuju gitu misalnya nah terus lo ketawa nih sering bareng sama cewek gitu si ex gitu ya di kosan atau mungkin dimana nah orang tua lo tuh bisa ngelaporin lo berdua gitu loh nah padahal sebenernya motifnya adalah gak setuju ya? nah gua udah jodohin lo sama yang lain gitu loh jadi orang tua bisa ngancem kita kalo misalnya orang tua itu gak milih apa kita gak milih pasangan yang dimoy oleh orang tua kita iya dong bisa lo dan yang paling menggelikan dan paling bodoh kalo menurut gua secara pribadi adalah kan harus ada pembuktian bahwa orang yang dilaporkan ini melakukan seks iya dong nah masalahnya itu sulit banget masalahnya pembuktian melakukan seks itu sulit maksudnya kalo langsung ya? kalo video langsung kan gimana kan? sementara penyadapan gak bisa loh betul penyadapan kan sulit lu gak bisa pasang kamera tanpa izin gitu di kamar hotel orangnya berarti cara kemungkinan lu bisa membuktikan secara langsung adalah apabila dipergoki langsung atau di rekam langsung atau sumpah pocong tapi maksud gua kan bisa gak sumpah pocong tapi maksud gua kan kalo untuk membuktikan secara real pernah melakukan ada bukti hard evidence nya kan unlikely iya tidak mungkin jadi lu bisa dilaporin hanya dengan dugaan dugaan dan lu ngeri gak? ngerinya tuh gini contoh misalnya atas dugaan gini bisa misalnya uh mobilnya si coki ada di kosannya si linang nah apakah dia melakukan nah saya gak tau mogok mobil gua iya lu ngerti gak? si ini sering main ke tempat ini jadi dengan dugaan-dugaan kita seperti itu itu mengerikan loh kalo bisa itu bisa banget dibantu sama pasal 419 kenapa? dimana setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau kategori 2 atau denda ya denda kategori 2 nah ini juga bisa dituntut sama orang tuanya kan tinggal bersama sebagai suami istri ini kan gak perlu dibuktikan dia lagi seks kan goodbye kosan bebas goodbye gak perlu kan karena lu tinggal dibuktikan lu tinggal bersama jadi gak perlu direkam 30 hari gak perlu direkam gak perlu direkam berapa lamanya gak? gak jelas gak perlu direkam lagi masuk gitu loh iya kan dan tinggal bersama kan iya tinggal bersama itu tinggal buktikan kayak cobi tadi mungkin aja gak itu hanya tinggal bersama tuh ada waktunya gak ada jangan-jangan misalnya kau sebelum menikah lagi nganterin gitu kan gak ada penjelasin lagi nganterin kebetulan hujan, naik motor kau berhenti disitu warga merekam gitu kan tinggal bersama tinggal bersama lagi anak bisa melaporkan orang tua orang tua ya misalnya udah cerai gitu kan iya gak sih misalnya udah cerai terus udah punya pasangan baru nah itu kalo anaknya gak suka bisa dilaporin itu loh menurut gua keluarga macam apa yang isinya saling somasi ini dong pemerintah ini mendukung apa ya sinetron in real life gitu sinetron simulation anjir mama gak setuju sama calon kamu iya saya juga gak setuju sama papa baru iya mau pasal masalah kita ha? ayolah masalah aja mon dulu belum sampai kantor polisi ketika seseorang wanita di perkota maka dia harus tidak boleh mengugurkan anaknya kalau dia mengugurkan anaknya dia di penjara kembali lagi dengan saya Muhammad Fethi Laihbar membahas isu-isu hukum ke kimia dan berusaha sebelumnya kalau pasukan TNP yang ngakak tidak ada keputusan tetapi dari 37 putusan komunitas ternyata orang-orang yang kita ingin aja berdiskusi sibuk semua kecuali saya sendiri jadi sekarang timbul banyak pertanyaan tentang RKUHP pasal per pasal karena ada berbagai permasalahan kemarin ketika kita menjawab pertanyaan Bang Hotman kita undang Prof. Edi sekarang karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang saya rasa bisa akan saya coba jawab lebih sederhana ada timbul pertanyaan tentang perzinahan dan aborsi kenapa saya gabungkan perzinahan dan aborsi karena perzinahan sama aborsi ini memiliki kedekatan implikasi antara perzinahan dan aborsi karena kebanyakan aborsi yang dilakukan di luar perkosaan dan juga medis kebanyakan dilakukan karena adanya delik perzinahan pertama kita lihat dulu dari delik perzinahan yang dipertanyakan oleh banyak netizen dan juga bahkan banyak youtuber dalam pasal perzinahan itu sebenarnya sekalipun sudah diatur di dalam KUHP yang ada saat ini sempat diuji ke mahkamah konstitusi juga dimana di mahkamah konstitusi dipertanyakan jadi kan saat ini yang bisa dipidana hanyalah orang yang sudah memiliki ikatan perkawinan baik suami atau istri dipidana karena perzinahan hanya bisa diadukan oleh pasangan sahnya yang diikat undang-undang perkawinan jadi misalkan ada suami dia berselingkuh dengan orang lain hanya istrinya yang bisa mengadukan, anaknya tidak bisa itu yang ada dalam KUHP kita saat ini pernah diujikan ke mahkamah konstitusi agar ikatan perkawinan tersebut dihapus sehingga perzinahan itu terjadi suka sama suka tanpa paksaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan sekalipun itu yang diusulkan tetapi mahkamah konstitusi saat itu posisinya 5 banding 4 hakim konstitusi 5 mengatakan pasal tersebut tidak bisa dilakukan karena itu sudah masuk dalam politik kriminal atau kriminalisasi jadi memperluas deliknya jadi mahkamah konstitusi 5 mengatakan tetap dengan KUHP saat ini 4 mengatakan seharusnya ikatan perkawinan dihapus ini menarik sekali yang dimana kita melihat dalam RKUHP dalam RKUHP perzinahan kemudian tidak hanya yang sudah memiliki ikatan perkawinan yang tidak memiliki ikatan perkawinan juga di pidana kalau dilihat pertanyaan netizen tadi atau youtuber tadi satu tahun nah ini menjadi menarik karena berarti cukup tinggi juga tetapi kita harus lihat hanya diadukan dengan delik aduan konsepnya delik aduan hanya bisa diadukan tidak boleh yang ingin rating ada masyarakat datang menjebak dan sebagainya tidak bisa karena dia bukan merupakan tindak pidana sampai ada yang mengadukan kenapa? kenapa delik aduan dipakai? delik aduan secara filosofis karena kerugian itu timbul hanya bisa dirasakan oleh si korbannya coba kita lihat dari segi prostitusi ada seorang ada seorang suami membiarkan istrinya bekerja sebagai prostitusi melakukan dia perzinahan ikatan perkawinan sah tapi makan perzinahan tapi suaminya marah tidak suaminya tidak merasa dirugikan sama sekali malah merasa diuntungkan mungkin sehingga itulah konsepnya delik aduan ketika dia merasa dirugikan apakah seorang anak akan merasa dirugikan ketika seorang tuanya berselingkuh? secara psikologis dan lain sebagainya mungkin iya tetapi tidak mungkin semuanya sehingga itu diserahkan kepada anak apakah si anak tersebut ingin mengadukan atau tidak dalam konsep buku satu tau HP delik aduan tersebut kalau dia oleh anak bisa dia ajukan oleh wali dan lain sebagainya ada pengaturan lebih rigidnya ketika dilakukan anak di bawah umur jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan kenapa saya katakan di perzinahan ini kenapa sih diatur dalam putusan mahkamah konstitusi juga dibahas bahwa dampak dari seks bebas itu luar biasa banyaknya salah satunya adalah salah satunya adalah aborsi yang cukup banyak atas hamil di luar nikah ada juga pernikahan berdasarkan married by accident dimana married by accident itu ada yang sukses ada yang tidak bisa berujung pada KDRT bisa juga terhadap penelantaran anak karena anaknya dilahirkan di luar pernikahan dan lain sebagainya jadi banyak konsekuensi logis yang bisa ditimpulkan dan ini pun tidak serta merta represif karena dapat diselesaikan antara korban pelaku dan orang-orang terkait karena KUHP yang juga bersifat restoratif jadi pelajari buku satunya bagaimana dengan aborsi pertanyaan mendalam lagi apakah wanita yang melakukan aborsi karena perkosaan ataupun medis itu dapat dipindah nah tidak secara komprehensif kalau ditelusuri lebih lanjut dalam pasal-pasal KUHP itu ketika tenaga medis dokter melakukan tindakan aborsi atau pengguguran kandungan karena alasan perkosaan atau medis tidak dapat dipidana ini berarti apa? menghapus unsur sifat melawan hukumnya sehingga ketika sudah menghapus sifat melawan hukumnya korban perkosaan tidak bisa dong dipidana jadi itu adalah penjelasan secara sederhana kita tentang berbicara tentang perzinahan dan aborsi mudah-mudahan bisa mencerahkan masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih